First impression, bila kita sebut pasal doktorizm, apa yang puan-puan fikirkan? Hitam, hantu, apa lagi? Ngeri, seram, eh? Dia adalah lapu, oh macam ini kan? Dia adalah lapu, oke? Oke, sana kah? Gini? Oke, dan secara akademiknya, doktorizm ini telah ditemui ataupun telah dicipta oleh dua orang profesor, iaitu John Lennon dan juga Malcolm pada tahun 1996 lah. Dan terma doktorizm ini, mereka tak krihkan sebagai minalah. Sebarang bentuk pelacongan yang mempunyai kaitan dengan kematian, penderitaan, kekejaman, prajidi ataupun jenayah. Jadi, yang tempat kita pergi tadi itu ada kaitan kah? Dia lah? Oke, selain daripada doktorizm, ada juga beberapa banyak nama dia lah dalam bahasa Melayu. Dia boleh disebut sebagai pelacongan gelap. Cuma di sini kita akan coba sebutnya sebagai doktorizm lah. Dan dia juga ada banyak nama, contoh dia macam tanah turizm, pelacongan hitam ataupun black turizm, ataupun mobil, ataupun pelacongan kesedihan. Dan di dalam kajian diorang juga, diorang sudah ada menggariskan lima bentuk doktorizm. Saya tidak nampak, ini, pilih, saya sini lah saya. Oke. Dia ada lima bentuk. Yang pertama adalah muzium. Muzium, contoh dia macam? Yang kita pilih di Pugunul. Yang ada tempayan lah, itu muzium. Kemudian penyertaan ataupun pemerhatian, atau secara simulasi. Yang kita akan rasa esok. Yang ini menyaksikan kematian rawam. Itu pun adalah antara doktorizm juga. Kita tengoklah macam mana dia dilakukan semula. Yang ini, lawatan ke tapak peringatan. Kalau kamu pernah pergi pula sangwar memorial, dia adalah salah satu package doktorizm. Sama ada kita sedar atau tidak, mau atau tidak, dia sebenarnya adalah doktorizm. Kemudian yang terakhir adalah perjalanan ke tapak pematian individu. Atau beramai-ramai. Contoh dia macam di Bali lah yang paling senang. Orang mati di sana, kemudian dia develop itu tempat, jadi satu tarikan kelancongan. Nah oke, itu adalah pendapat daripada kita punya pengkaji-pengkaji turizm. Kenapa kalau orang muzium sudah lah orang mati di sana, jadi dia mau datang lagi. Dan ini adalah beberapa kajian yang diorang buat. Yang pertama, paling utama adalah sebab diorang mau tahu apa yang dijadi di sana. Seperti tadi kita pergi di sana, pergi di Pogunon. Kita mau tahu kenapa ada kekayaan di sini. Jadi dia adalah rasa ingin tahu. Dan yang paling penting di dalam doktorizm adalah nilai pendidikan. Dan juga pembelajaran tentang apa yang berlaku di tapak. Kemudian ayat ketiga adalah minat kepada sejarah atau satu-satu kematian. Contohnya kematian artis terkenal. Ada juga yang dibuat di luar negara. Kemudian, kenapa lagi dia mau pergi sana? Disebabkan yang ada kaitan saudara atau kenalan dengan orang yang mengalami kecelakaan. Ataupun yang sebagai hiburan. Seja-ja saja pergi sana. Dan juga untuk memperingati. Di sana, kita di satu-satu yang macam di Taman Kinabalu. Kalau kamu pernah pergi di Taman Kinabalu. Kami ada bikin ini turu peringatan untuk semua bangsa gempa bumi. So, inilah sangat satu kenapa orang mau join di doktorizm. Di luar negara, macam yang kita tahu, darang sudah sangat populer. Tetapi tidak populer di Malaysia lah. Dan inilah yang kenapa darang mau pergi. Dia jadi sangat populer di luar negara. Sebab darang mau tahu. Darang mau paham apa yang dijadi pada masa lalu. Dan kemudiannya memberi kehormatanmu kepada tempat itu. Ataupun orang yang luar melawan. Dan sebenarnya kebanyakan pelancongan gelap dia secara semula jadi. Otomatik luar negara adalah pendidikan. Tapi kita kena besokannya dengan inilah pelancongan luarisan. Gimana itu pelancongan luarisan? Yang pertama kita ingin tadi kan? Dia bukan doktorizma. Yang tempat pertama kita ingin tadi dimana? Rumah agam. Dia adalah heritage. Pelancongan luarisan. Dia bukan doktorizma. Ya. Dia baru-baru ini telah yang mempunyai sebut pada tahun depan. Untuk kita majukan doktorizma di Sabah. Sebab dia punya produk sangat banyak, sangat tinggi lah. Jadi kita boleh tengok di daerah kita masing-masing. Apa itu? Berdasarkan nanti kita tengoknya lah. Ini? Saya kira kejatan. Oke. Ini sama juga. Dia mau memulai konfirmatan. Oke. Dia ada dua jenis doktorizma. Dua peringkat. Nah, tipologi doktorizma. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan alam sumlah jadi. Apapun bencana alam sumlah jadi. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan orang. Jadi yang alam sumlah jadi tentunya yang paling dekat kita boleh nampak di. Di mana? Yang terjadi pada tahun 2015. Ya. Dempah bumi Tina Balut. Dia adalah kawasan bencana dan dia sudah dijadikan sebagai alam turizma. Kemudian yang berkaitan dengan orang. Pelancongan kubur. Yang macam tadi kita pergi di Fogumon. Medan Borang. Kalau yang pernah pergi di. Eh. Ada apa? Medan Borang. Ah. Besok. Kita masuk tidur di. Pelancongan. Medan Borang. Kalau bawa lah. Apa itu mau bawa? Sumpi. Oke. Pelancongan Holocaust. Dia lebih kepada. Tempat peringatan. Ketahanan. Genocide. Tempat pembunuhan beramai-ramai. Penjara. Macam lebih penjara buduh. Kalau disapa belum ada penjara kan. Oke. Banyak sini ada komunis. Perang dingin. Ada nuklea. Nuklea. Salah satu contoh yang boleh kita lihat di Sabah adalah di. Mamut. Mamut. Kepumain kan. Di Ranau. Kemudian kita ada. Ini. Pembunuh dan tempat pembunuh. Ada setinggan. Pengganas. Paranormal pun masuk dalam. Doktorism. Dia. Doktorism bukan paranormal. Tapi. Paranormal. Di bawah. Poin. Doktorism lah. Tapi. Kita ada banyak lagi. Ada kemalahan. Ada. Perubatan. Ada hinduran dalam. Tamaten malah. Yang sudah anak tinggal. Lepas itu. Orang datang sana. Pilih buat. Aktiviti. Ataupun. Dia pergi. Dia pergi. Kita develop dia. Masih tunjuk orang. Apa yang telah terjadi. Oke. Sekarang. Saya cuma akan cerita. Di. Dalam. Taman. Taman Sabah. Yang. Eh. Begian kami. Pada tahun lepas. Kami dapati. Ada empat puluh produk. Eh. Dampurism. Yang ada di dalam. Kawasan. Taman. Taman Sabah. Kita ada. Sembilan buah taman. Daripada. Eh. Taman Tunku Abdul Rahman. Dikeke. Sampai. 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 Gita Waw. Sembilan buah taman. Tiga taman daratan. Enam taman merin. Kita dapat. Empat puluh produk lah. Tapi hari ini. Saya cuma akan ceritakan. Eh. Tujuh. Yang kita anggap kuat. Dan juga boleh diangkat sebagai produk. Yang pertamanya. Ialah. Tragedi gempa bumi. So. Semua kita tahu. Pasal tragedi ini. Yang terjadi pada lima Jun. Tahun 2015. Dimana. 18 orang. Telah meninggal. Jadi. Untuk. Tragedi ini. Apa yang kami cadangkan. Dan. Sebenarnya. Sudah. Untuk. Yalah. Konsep. Yang. Bangsa. Bukan. Treg. Jadi. Pak Bumi Kinabalu. Kalau Kak Bumi Kotiko. Dia punya produk. Doctorism. Kalau menanaek gunung. Kita ada site. Dan juga kita ada gallery. Yang menunjukkan. Apa yang berlaku. Kemasah. Ops mencari dan menyelamat. Dan juga kesan. Itulah. Product. Dakturism berkaitan dengan tragedi gempa bumi di Jumung Kinabalu Jadi kalau sekarang di Taman Kinabalu kita adalah ekoturism Dan kami bercadang untuk menggabungkan, menyatukan ekoturism dan juga dakturism di Taman Kinabalu Tapi kalau mau pergi, kita naik gunung Oke, yang kedua adalah makam si Bunting Ini nasi Sobunting Yaitu seorang pahlawan dusun yang berasal daripada Serinsim Dan kalau kamu mau tengok di dunia tinggalan Ada dunia kubur yang kita panggil makam si Bunting Itu pun antara produk dokterism yang ada di Taman Kinabalu di Serinsim Kemudian Pulau Sulub yang kita akan masuk besok Sejalan tempat di Pulau Sulub ini menceritakan tentang seorang ketua kampung Atau kampung ataupun kita panggilan sebagai panggilan ma'alik Ataupun alik imam abbas Yang berpangsa bajau Satu etnik bubian yang tinggal Garam tinggal di Pulau Sulub Dan pada tahun 1943 Panggilan ma'alik dia mengetuai pasokan Kita bilang pasokan Untuk mendentang pemerintahan Jepun Dan selepas daripada penentahan itu Jepun telah menyemak mati 54 orang keduduk Di Pulau Sulub Dan menangkap 60 orang lagi Termasuk panggilan ma'alik Dan kesemua tahanan ini dibawa di Petagas So disana laku yang ada Memorial Petagas Dan besok kita mungkin akan dapat lihat Sisa-sisa tulang Kalau kita laki lah kita berkuat Sisa-sisa tulang Yang mungkin berada di dasar air Di dasar air lah Ataupun di pantai Ataupun di kubur Disana kita boleh nampak Dari kawasan kampung Kawasan penjuburan Beri tinggalan-tinggalan yang kita boleh nampak di situ Kemudian Pulau Gaya pula Dia punya cerita adalah Pasal perjuangan Matsaleh Matsaleh yang kemudiannya Lari Dia telah Membunuh seorang kerani Yang berada di Pulau Gaya Pulau Gaya dulu ini Sebenarnya dimiliki oleh Sultan Brunei Namun disewa apapun Berdapat pajakan Daripada British British buat pajakan Kepada Sultan Brunei Dan mereka menetap Di Pulau Gaya Dan ada banyak kedai disana Yang telah dibina Dan stasiun Pulau Gaya Beroperasi sepenuhnya Pada 1882 Semua ini maklumat Ada di dalam rupu Jadi kita kopite sejak Sengah-sengah Kemudian Pulau Gaya Adalah Permulaan Kepada terbilannya J. Shelton Jadi J. Shelton Terwujud Disebabkan oleh Ada ini Pulau Gaya Oke Jadi di Pulau Gaya Kita masih boleh nampak Dia punya kubu-kubu Perang Isri Gambar Dan Serangan daripada Matsaleh Yang menyerang Pulau Gaya Pada waktu malam itu Dari Sumai Inanam Ke Pulau Gaya Dia membakar pejabat Puntar Viran Bila dia kena Aminan Diculik Ada polis yang dibunuh Matsaleh pun Melarikan diri Di Ranau Dan membuat Bungnya disana Namun Dia meninggal dunia Di kampungan Oke Lagi-lagi Supira Di Titas Ini pasal Ini lah Kalau tengok dari atas Dia adalah berbentuk Kapal Dan Ceritanya Macam ceritasi Tata Sebagainya So Lagianya-lagianya Inilah yang kita mau Kita mau angkat Untuk dijadikan Sebagai Tentuanan umum Dengan syarat Komuniti tempatan itu Sendiri Yang Buat kajian Mengenai kebenaran Faktor yang ada disana Kemudian takis Dan baru Yang kita cek Bepada Pelancong Dan Jadi dalam Sepertinya Sebagai Tarikan Pelancong Nah Ini Supira Orang Salamia Ini di Seporna Orang Salamia Ini kisah Percintaan Agung Antara Si Orang Salamia Sama Si Tanjong Kalam Yang kemudian Dibunuh Koleksi Datu Atik Nah Begitulah Ceritanya Dan Dikatakan juga Pernah Orang Salamia Pernah Dilihat Berbanding Pantai Sini Lepas Dia putus Cinta Dia lari Pugin pulau Buheidulam Sebab Dia mau Menolak Bintangan Si Datu Atik Dia lari Pugin Buheidulam Kemudian Kita boleh Jumpa Tujuh 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 Telaga Arang Salamia Yang ada Dikat puncak Buheidulam Yang Melenak Pak Oke Terakhir Terakhir Serangan Lanun Yang berlaku Di Kilang Mutiara Jepun Yang Diusahakan Oleh Orang-orang Jepun Pada Tahun 1962 Kemudian Pada 1983 Serangan Lanun Terlaku Dan Pengurus Besar Terbunuh Dia punya Penolong Pengurus Cedra Menyebabkan Kepat ini Ditutup Namun Pada Masa ini Kita Masih Boleh Nampak Dia punya Tinggalan Tinggalan Yang Dia punya Tempat Bertapuk Ini Dia punya Kortes Yang Sini Awat Saya Dia sudah Pengur Tidak Mutiara Yang Orang Kasi Tinggal Selepas Serangan Dari Dalaman Yang Ini Adalah Dia punya Terowong 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 Itu Akan Keluar Dalam Sini Kemudian Keluar Di Sini Ya Ada Terowong Yang Ini Kita Bercadang Sebagai Salah Satu Produk Atau Pertarikan Baru Yang Digabungkan Bersama Dengan Produk Eko Pelancong So Itu Dari Saya Kita Teruskan Dengan Panel Kita Buat Tua Serina Dan Tuan Jurnus Saya Menyambung Kesinambungan Kepada Selain World Kepianan Tadi Membiasa Kerajaan Dalam Daps Resil Teruskan Sektor Ekonomi Yang Sampai Dalam Banyak Negara Termasuk Negeri Kita Sendiri Yang Sedang Dia Mengubah Dasar Aktif Dan Malah Ramai Kanak-kanak Sekarang Apa yang Kita Lihat Bila Dicakap Sejarah Hanya Tunggul Saja Fakta-fakta Yang sebenar Bukti-bukti Kita Tidak Tau Kita Berharap PH BGT Juga Di setiap Daerah Di setiap Mereka Memiliki Peranan Yang penting Dalam Menyampaikan Pertumbuhan Perlantungan Dan Paedah Yang Berkaitan Setiap PBT Harus Memastikan Bahawa Terdapat Satu Dasar Dan Tidak Penyampaian Yang Tepat Manakala Peran PBT Diperkut Dalam Menembangkan Sektor Perlantungan Yang Kohensif Padul Lagi Efektif Adalah Sangat Ketik Akan Ketati Banyak Kerajaan Menghadapi Banyak Sabaran Dalam Melaksanakan Prodisi Ini Kerana Apa Kerana Daktorizm Tidak Dikenali Dan Sangat Baru Dia Sudah Terkenal Cuma Negeri Kita Baru Mengujudkan Produk Disabak Daktorizm Kita Berharap PHPBT Di setiap Daerah Mengenal Pasti Lokasi Lokasi Yang Berpotensi Untuk Kita Majukan Karena Tanpa PHPBT Agak Sukal PHP Pelancungan Dan Agensi Agensi Yang Lain Untuk Memadukan Atau Mengenal Pasti Kawasan Tersebut Kita Berharap Mata PBT Sangat Sangat Ketik Right Gimana Hal ini Merupakan Sebagian Perkara Yang Disebabkan Sifat Pelancungan Yang Terbahagia Dan Memerlukan Banyak Sokongan Untuk Nantrian Dikkat Tukat Dan Kerajaan Pihak Tempatan Yang Berbeza Untuk Melakukan Perbagai Peranan Sebagai Tidak Balang Tershadap Politik Postal Lindungan Pesekitaran Dan Teknologi Yang Memenaruhi Pelancungan Benda Benda Sangat Sangat Penting Dalam Sektor Pelancungan Di Negeri Kita Potency Dan Turism Menambahkan Lebih Banyak Pilihan Tempat Pelancungan Selain Kita Melancong Biar Saya katakan Tadi Pulau Gunung Laut Dan Sebagainya Kita Menambah Lagi Satu Produk Dengan Kemasukan Pelancar Daripada Luar Negara Pelancung Daripada Luar Negara Yang Meminati Daku Rizam Ini Dan Waris Waris Kepada Kejadian Yang Berada Di Lokasi Tersebut Membawa Pelancung Untuk Mendapatkan Pengalaman Yang Berbeza Namun Mendebarkan Dan Menyibirakan Dalam Lokasi Daku Rizam Di Setiap Kekasi Seperti Lokasi Yang Sudah Kita Kenal Pasti Satu Satunya Yang Berada Di Bawah Taman Taman Sabah Yalah Pulau Suluk Dimana Kita Berjumpa Disana Besok Disana Bia Ada Pengalaman Yang Mendebarkan Menyibirakan Menyidikan Saya harap Semua Tuan Akan Merasai Sesuatu Macam Mana Kehidupan Pada Masa Dahulu Disitulah Kita Merasai Macam Mana Pengorbanan Mereka Dahulu Menentang Jeput Menceritakan Sibulan Sejarah Dan Hidaya Sama Yang Berkaitan Dengan Tempat Aksurizan Dalam Hidupan Biasa Dan Pemaham Sangat Sangat Banyak Sebagai Satu Contoh Jasselton Hospital Siapa Yang Tahu Dimana Jasselton Hospital Ada Yang Tahu Arti Yang Nama Itu Yalah Jasselton Hospital Arti 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 Yang Di Sebelah Audit Itu Jasselton Hospital Dibong Dan Dibengar Semula Untuk Dijadikan APF Alright Menciptakan Lagi Banyak Kedungan Pemasaran Untuk Mempromosikan Berlangsungan Budaya Terseki Tersebut Di Sekarang Sama Banyak 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 Yang Berbeza Di Media Sosial Sekarang Ini Kita Sudah Nampak Media Media Sosial Yang Memamparkan Dakturism Cumanya Masih Terdapat Kesalah Fahaman Di media Sosial Mereka Melibatkan Dakturism Dengan Paranormal Salah Satunya Yang Saya Boleh Bagi Contoh Dakturism Malaysia Dimana Mereka Melakukan Aktiviti Paranormal Actually Dakturism Tidak Berkaitan Dengan Paranormal Tetapi Paranormal Berada Di Bawah Dakturism Yaitu Di Bawah Ghost Tourism Produk Ini Juga Meningkatkan Kebangunan Sosial Ekonomi Persisitaran Sabah Melalui Dakturism Dengan Sopongan Daripada Kerajaan Dimana Apabila Lokasi-Lokasi Ini Dimajukan Pihak Komuniti Juga Mendapat Benefit Daripada Lokasi Dimana Setiap Lokasi Yang Ada Kita Tak Men Komuniti Komuniti Setempat Untuk Produk Dakturism Ini Produk Dakturism Membantu Menjana Pendapatan Untuk Penikatan Keluang Dalam Adjusi Pelantungan Pendidikan Use Produk Serta Untuk Membiayai Usaha Pemilihan Sejarah Dan Untuk Mempromosikan Pelantungan Yang Lebih Bertanggung Jawab Di Perintah Nasional Dan Sempatan Ini Membantu Melayu Melayu Sejarah Dakturism Dan Pada Masa Yang Sama Yang Juga Merupakan Produk Pelantungan Yang Berposisi Untuk Dimanjutan Disini Tadi Buat Sopiana Sudah Shade Lokasi Lokasi Yang Ada Di Bawah Taman Sabah Saya Kongsi Beberapa Lokasi Yang Di Luar Kawasan Taman Sabah Ini Kota Baru Brunei Kinarut Siapa Yang Suka Memancing Kinarut Di Depan Seaside Dicti Lokasi Dia Kota Batu Ini Merupakan Kota Batu Pertahanan Sultan Bundai Dimana Mereka Adalah Bergaduh Dan Kota Batu Ini Masih Lagi Ada Di Dasar Kinarut Sehingga Sekarang Sepihan Tetapi Hanya Boleh Dilihat Apabila Air Turut Dan Sebahagian Kubu Ini Sudah Usah Akibat Aktiviti Pendalaman Sungai Apabila Kamu Naik Kepakan Kinarut Ada Tau Ke sana Dia Sampai Di Itu Keluasan Kubu Beteng Dan Ini Salah Satu Lokasi Yang Kita Masih Boleh Dapat Dan Masih Kita Boleh Dibangunkan Kami Mengambil Masa Tiga Tahun Bersama Researcher Daripada Brunei Untuk Mendapat Location Maklumat Tiga Kebahagian Artifek Yang kami Dibawa Ke Negara Brunei Pulau Berhala Santakan Siapa Yang Pernah Datang Kesini Orang Santakan Pernah Datang Sudah Pulau Berhala Ini Sekarang Dijadikan Penampatan Sudah Ramai Yang Dini Tetapi Pada Masa Dahulu Dia Merupakan Pusat Quarantin Bagi Penyakit Pusat Dimana Pesakit Pesakit Dikumpul Dan Dibliarkan Sehingga Mati Disini Dan Dia Merupakan Tempat Bekas Tahanan Perang Pada Era Penyajahan Dimana Tahanan Tahanan Tersebut Diseksa Sebelum Dibunuh Di Kampung Bilunuh Bofet Wujudnya Satu Kubu Pertahanan Dimana Tempat Pada Waktu Itu Kubu Tersebut Dibunakan Sebagai Tempat Penyimpanan Makanan Dan Penyimpanan Senjata Api Dimana Kubu Tersebut Betul-betul Berhadapan Dengan Sumai Padas Padas Dami Pada Tahun 80 Kebakaran Berlaku Sehingga Menyebabkan Pintu Kubu Tersebut Sudah Tertutup Oleh Rumpuhan Tanah Walau Sedemikian Kubu Tersebut Kita Masih Dapat Lihat Kewujudan Dan Sampai Sekarang Pada tahun 1990-an Ratu Kampur Telah Dijumpai Berhenti Dengan Kapur Jenuk Sehingga Kini Kekutu Di sana Masih Lagi Boleh Menjumpai Pelukuh Hidup Antara Di Kewujudan Persekitaran Kubu Dan Sungai Sehingga Sekarang Masih Ada Lagi Tapi Masalahnya Orang Ramai Di sana Pergi Mengorek Petarun Cuma Pintu Untuk Kekubu Memang Sudah Tutup Habis Oke Ini Ribut Break Rasanya Semu Orang Tau Ribut Break Kejadian Ribut Break Di Keningau Di mana Memikir Mengakibatkan Lebih 200 Nyawa Dan 100 Orang Tidak Ditemui Dan Tetanam Di Dasar Sungai Itu Dan Yang Kausan Depan Siapa Yang Dikir Dina Dia Tahulah Kausan Perumahan Sudah Dibuat Di sana All right Kejadian Ditu Secara Tiba Tiba All right Yang Ini Saya Berharap Pihak DBT Menjadi Mata Kepada Kementerian Pelancungan Untuk Mengenal Pasti Lokasi Lokasi Yang Berpotensi Untuk Kita Majukan Untuk Kita Bangunkan Dan Kesinambungan Kepada Pengkel Ini Pihak Sabah Turism Dan Juga Taman Sabah Di Dalam Rancangan Untuk Mengadakan Adventure Dark Turism Adventure Race Dimana Melibatkan Daerah Daerah So Kita Akan Sedas Kita Harapkan Pihak DBT Mengenal Pasti Itu Dibangunkan Dan Dijadikan Poin Di Dalam Dakturism Adventure Dimana Secara Langsungnya Kita Akan Mempromosikan Daerah Tersebut Dan Menolong Komuniti Setempat Karena Pada Saya Dakturism Ini Sangat Penting Sejarah Pada Masa Lalu Pengorbanan Pada Masa Lalu Dimana Orang Pada Masa Lalu Berkorban Meninggalkan Anak Meninggalkan Istri Meninggalkan Keluarga Untuk Menentang Dia Pun Yang Membolehkan Kita Ada Pada Hari Ini Pada Saat Ini Sekarang Ini So Saya Harap Pihak DBT Selepas Ini Ada Perbincang Lebih Lanjut Untuk Mengenal Paski Lokasi Lokasi Yang Sesuai Dikorungkan